Pada tanggal 4 Juni 1987, seorang abah-abah dengan bermotor Vespa malam-malam dia berkunjung ke sebuah dusun di desa Tropia negara Italia. Abah-abah ini ternyata seorang pendeta yang bernama Gabriel Amort, di rumah itu dia sudah ditunggui oleh keluarga pemilik rumah untuk diminta tenaganya. Seorang anak lelaki dari keluarga tersebut katanya sedang dirasuki oleh setan, dilihat dari indikasi bahwa anak itu suka tiba-tiba mengaum dan bicara pakai bahasa Inggris padahal dia ini anak Itali Tulen. Setelah meminta seluruh anggota keluarga untuk melakukan doa, pendeta Amort meminta agar babi yang telah dipersiapkan segera dibawa masuk. Sang pendeta kemudian masuk kamar mendatangi sang Boy yang tubuhnya sedang dipakai praktek peragangan oleh setan yang merasukinya. Pendeta Amort memakai metode percakapan untuk memancing setan yang berkeperibadian angkuh agar membuktikan segala ucapannya. Sang Saiton yang Jumawa ini lewat mulut si Boy mengaku bisa merasuki tubuh siapapun termasuk tubuh Pak Pendeta. Pendeta Amort menantangnya untuk merasuki tubuh seekor babi. Si setan yang kadung gengsi segera membuktikan ucapannya ia keluar dari tubuh pemuda itu dan pindah ke tubuh babi yang langsung ditembak begitu perpindahan itu telah terjadi. Si pemuda ini pun berhasil dikembalikan ke kondisi sedia kalah. Satu bulan setelah momen tersebut ada sebuah keluarga kecil dari Amerika sedang berada dalam perjalanan untuk mengunjungi sebuah tempat terpencil di negara Spanyol. Keluarga ini terdiri dari Julia Vasquez sang nyokap Henry sebagai anak bungsu dan Amy seorang cewek remaja yang gaya pakaiannya sangat terpengaruh oleh Madonna sang idola tahun 80-an. Lokasi tujuan dari keluarga kecil ini adalah sebuah kastil tua, satu-satunya bangunan yang terdapat di wilayah terpencil itu. Di tempat tersebut rupanya sedang dilakukan pengerjaan renovasi bangunan. Julia sengaja datang untuk mengawasi jalannya pengerjaan renovasi. Dia kemudian disambut oleh seorang pendeta yang bernama Thomas Eskibel yang mana sangat menghargai usaha Julia untuk melakukan restorasi terhadap bangunan tua itu yang dulunya ternyata adalah sebuah biara. Julia sendiri mendapatkan bangunan tersebut sebagai warisan dari mendiang suami yang mana telah diturunkan secara turun-temurun. Suami Julia sendiri telah meninggal setahun sebelumnya yang menyebabkan anak bungsunya tidak bicara hingga saat ini. Sementara sang emang ngobrol sana-sini, kedua anaknya pergi keliling lokasi. Sebagai anak kota, Amy sangat bete harus ngikut ibunya ke lokasi tersebut, jangankan konser Madonna. Di tempat itu, Orkes Pantura pun pasti gak akan ada. Sementara itu, Henry yang lebih pendiam ini lebih memilih untuk menikmati suasana. Dia jalan keliling bangunan yang luasnya seluas kebun binatang. Di sebuah titik, perhatiannya terlalihkan oleh suara dentuman yang keras yang dilanjut dengan suara berdesis di balik dinding. Henry melihat melalui celah dinding di balik tembok itu. Ia melihat sebuah tembok bertanda silang yang kemudian retak. Beberapa waktu kemudian, Julia kelimpungan mencari Henry. Ia menanyakannya kepada Amy yang masih saja terus merasa bete. Julia mencoba menghibur bahwa mereka disanya hanya untuk sementara sampai pekerjaan renovasi selesai dan mereka berhasil menjualnya karena mereka butuh uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Hanya bangunan inilah yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya. Julia minta Amy untuk membantu nyari Henry dan setidaknya dia mau ngasuh anak kecil itu. Amy menjawabnya dengan dua jari tengah. Satu hari berikutnya di kota Roma, Pendeta Amort datang untuk menghadiri Majelis Hiring yang diadakan oleh Majelis Gereja. Majelis ini mempertanyakan perihal aksi Pendeta Amort sebulan sebelumnya yaitu soal pengusiran setan dengan metode pengorbanan seekor binatang. Pendeta Amort yang memang seorang staff ahli dari Paus Patikan sendiri menerangkan bahwa kasus yang ditanganinya seringkali tidak butuh proses pengusiran setan, seringkali hanya perlu pendekatan psikologi dan sedikit atraksi. Seorang kardinal muda asal Amerika yang bernama Sullivan sangat menentang keras proses yang ia anggap terlalu urdu. Sebagai generasi muda, ia meminta agar pihak Majelis Gereja mau sedikit update dan menghilangkan posisi pengusir setan. Kardinal Sullivan gak percaya dengan eksistensi setan dalam wujud yang real, ia hanya menangkapinya sebagai istilah semata. Merasa percuma meledani orang yang belum percaya, Pendeta Amort pun hengkang dari Majelis Hiring itu dan meminta agar mereka bertanya langsung kepada bosnya, Paus John Paul II. Malam hari di Kastila, perhatian Julia pun teralihkan oleh suara-suara dentuman itu. Suara yang memancingnya untuk keluar kamar dan meriksa kondisi sekitar. Ia merasa bahwa arah suara itu berasal dari kamarnya Henry. Dilihatnya, Henry sudah tertidur namun dengan walkman yang masih menyala. Julia pun mematikan walkman tersebut dan keluar dari kamar anaknya. Dia gak sadar bahwa jiwa Henry sudah bertransformasi menjadi wujud yang baru. Esoknya terjadi kecelakaan yang menimpa para pekerja yang tersembur api yang keluar dari lubang dinding yang kemarin hari sempat ditengok oleh Henry. Kecelakaan terhadap pegawainya ini menyebabkan sang kepala proyek menyatakan mundur dari pekerjaannya. Saat itu, Henry mengalami kejang-kejang. Amy menemukannya dalam keadaan seperti itu saat ia masuk ke dalam kamarnya. Anak yang sudah lama membisu ini, tiba-tiba dia mengeluarkan suara. Suara dengan karakter yang satanik yang bilang bahwa mereka semua akan mati. Untuk kemudian, bocah ini mencakar mukanya sendiri. Anak itu kemudian dibawa ke rumah sakit, namun setelah diperiksa, pihak dokter menyatakan bahwa kondisi Henry sangat normal 100%. Julia gak puas dengan diagnosis dokter karena ia melihat sendiri bagaimana anaknya kejang-kejang. Namun tidak ada yang bisa dilakukan oleh dokter itu, mereka hanya bisa membekali Julia seperangkat obat bius. Mereka pun balik ke biara, di mana di sana Julia coba telepon sana-sini untuk meminta pertolongan. Saat itu, tiba-tiba listrik pun mati dan Henry tiba-tiba terbangun. Sementara Amy keluar untuk menyalakan listrik, Julia memeluk Henry. Namun tiba-tiba bocah ini minta nyusu dari ibunya karena katanya dulu ia gak pernah dikasih asi. Dari tubuhnya kemudian muncul tulisan benci dan anak ini minta didatangkan seorang pendeta. Datanglah kemudian pendeta Eskibel yang mencoba bersikap tenang. Yang ada, ia malah dilempar keluar kamar. Setan dalam diri Henry kemudian berteriak bahwa ia telah dibawakan pendeta yang salah. Pendeta Amort pulang ke patikan untuk menemui atasannya. Sang Paus saat itu sedang merasakan sebuah getaran yang sangat mengganggunya. Ia telah menerima laporan soal anak yang kerasukan setan di daerah Spanyol, biara San Sebastian, tempatnya keluarga Julia Vasquez. Sang Paus menyebutkan bahwa dulu tempat itu pernah membawa masalah bagi Fatikan. Pendeta Amort diminta untuk segera turun ke lapangan untuk membantu bocah tersebut. Nantinya di Fatikan, Sang Paus akan membantu dengan investigasi lanjutan. Setelah membaca dokumen dari kasus tersebut, pendeta Amort dengan ditemani oleh motor Vespanya segera turun menuju Spanyol. Tiba di biara San Sebastian, pendeta Amort langsung disambut oleh pendeta Esquibel yang mengenali nama seorang Amort yang saat itu artikel dan bukunya mengenai pengusuran setan sudah banyak beredar. Esquibel kemudian membawa Amort kepada keluarga Vasquez. Setelah meminta izin kepada Julia, pendeta Amort langsung naik menuju kamar Henry. Tiba di sana, pendeta Amort langsung melakukan doa pengusuran setan. Mulailah setan ini bicara, meminta Amort menghentikan doanya yang mana ia bilang sangat perjuma. Seperti biasa, pendeta Amort menghampiri lalu memperlihatkan medalisan Benedict. Namun Sang Saiton kali ini ternyata tidak bereaksi. Ia bilang bahwa targetnya kali ini adalah Sang Pendeta sendiri. Lalu seperti biasa pula, pendeta Amort melakukan provokasi lewat percakapan dan menantang Sang Saiton untuk menyebutkan nama dirinya. Setan ini sesumbar bahwa ia tidak sekedar tahu nama, ia juga tahu dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh Amort juga mimpi-mimpi buruknya. Amort kemudian diperlihatkan sebuah ingatan, sebuah momen perang dunia kedua Amort muda masih berperan sebagai prajuri cabutan. Saat itu, sementara semua rekannya gugur dalam pertempuran, Amort pura-pura mati agar gak ditindak oleh tentara Nazi. Pendeta Amort mulai merasakan kekuatan setan satu ini. Setelah itu, Sang Saiton mengeluarkan sesuatu dari mulut Henry. Sebuah kepala burung kecil yang membuat Amort langsung pergi, menyadari bahwa setan yang sekarang ia hadapi bukan sekedar setan recehan. Ia pun langsung pergi keluar. Pendeta Amort merasa heran karena setan ini tahu betul suatu hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Ia kemudian menemui Julia untuk minta keterangan soal Henry. Kepada Julia, ia menjelaskan bahwa tubuh Henry telah dikuasai oleh setan. Dia ingin tahu alesannya kenapa setan ini memilih Henry sebagai targetnya. Julia kemudian cerita bahwa Henry sedang bersama ayahnya saat momen kepala ayahnya itu tertusuk benda tajam yang membuat ia meninggal. Trauma yang membuatnya sampai gak mau bicara hingga saat ini. Pendeta Amort jadi mengerti karena trauma memang selalu membuat orang jadi rapuh. Untuk itu, pendeta Amort meminta Julia untuk memuatkan lagi imannya kembali kepada Tuhan karena hanya dengan jalan Tuhanlah Henry bisa dibebaskan dari rengkuhan setan. Saat kedua orang ini berbicara, sang setan sendiri mulai melakukan gangguan kepada Amy. Amy dipancing dengan suara ketukan-ketukan yang membuatnya masuk ke kamar Henry dan di sana Henry mulai memperhatikan muka seramnya kepada Amy. Dering telpon kemudian berbunyi. Amy mendengar suara ayahnya dari sana yang kemudian mengancamnya akan segera mati. Amy pun turun menemui ibunya di ruangan dapur dan melaporkan apa yang ia alami. Pendeta Amort meminta mereka semua untuk balik ke dalam kamar untuk beristirahat. Sementara itu, ia pun langsung mempersiapkan pendeta Eskibel. Pendeta muda yang juga masih skeptis bahwa setan itu nyata adanya diminta untuk terus melakukan doa secara konstan. Amort ingin agar setan ini mau menyebutkan namanya karena dengan demikian setan ini bisa disingkirkan dari tubuh manusia. Untuk itu sebelumnya, Amort meminta Eskibel untuk melakukan pengakuan dosa karena setan ini bisa melihat dosa seseorang. Eskibel diminta agar fokus dan tidak terpancing oleh semua tindakan setan. Begitu mereka berdua masuk ke dalam kamar, pendeta Eskibel langsung menjadi sasaran serang sang Saiton menyadari bahwa pendeta muda ini masih sangat hijau dalam hal persetanan. Pendeta ini menghentikan doanya karena merasa kasihan ketika melihat tubuh Henry menggelepar-gelepar. Pendeta Amort menyuruhnya untuk kembali fokus berdoa. Tidak lama setelah itu, listrik pun kemudian padam. Saat inilah, godaan mulai ditebar kepada Amort. Muncul image seorang wanita bernama Rosario yang menghidupkan kembali perasaan bersalah pada diri sang pendeta. Rosario menyalahkan Amort karena tidak berusaha menolongnya sehingga membuatnya meninggal dunia. Sukseslah sang setan mengalihkan perhatian Pak Pendeta giliran seruan doa Pak Pendeta Amort yang berhasil ia putus. Begitu listrik kembali menyala, giliran Pendeta Eskibel yang kembali ia serang. Saiton menyebut nama wanita yang bernama Adela yang katanya telah disenonohi oleh sang pendeta. Thomas Eskibel terpancing ucapan Saiton ia maju dan mencekik leher Henry. Segera Pendeta Amort menariknya untuk membawa Pendeta ini keluar kamar. Sebelum keluar kamar, Saiton sempat bilang bahwa Amort telah terpancing oleh umpahnya. Di luar akhirnya Eskibel mau mengakui sebuah dosa yang tadi masih tidak ia akui. Dulu dia ini jatuh cinta sama seorang wanita saat ia baru jadi pendeta. Sang cewek meminta ia mundur jadi pendeta demi dirinya dan Thomas mengiakan saja hanya agar bisa terus menikmati tubuhnya. Padahal dalam diri sang pendeta, dia sudah tidak ada niat untuk keluar dari jalur kependetaan. Ia pun meninggalkan cewek itu begitu saja. Thomas Eskibel mengakui dosanya dihadapan Pendeta Amort. Kepada juniornya, Amort menekankan bahwa sangat penting bagi mereka untuk mengetahui nama iblis yang satu ini karena dengan menyebut namanya dalam doa akan lebih mudah untuk melemahkannya. Ia kemudian teringat ucapan iblis tadi soal pancing dan umpan. Amort kemudian menyerahkan tanggung jawab dalam rumah kepada Eskibel ia sendiri akan pergi keluar untuk menyelidiki sesuatu yang ia lihat tadi siang. Pendeta Amort pergi keluar dan langsung menghampiri sumur tua yang ada di depan biara. Sumur itu ditutup oleh papan yang bersegel logo Fatikan. Papan penutup sumur tersebut bobotnya begitu berat Pendeta Amort sampai harus menariknya dengan bantuan Vespa. Setelah dibuka, Pendeta Amort menemukan tengkorak-tengkorak manusia yang dipampang di sekitar dinding sumur. Pendeta Amort melempar sebaikan kain yang terbakar untuk menguji kedalaman sumur yang terjadi malah datangnya semburan api yang dasyat yang tempoh hari telah melukai para pekerja. Di dalam rumah sendiri, semua orang mulai diganggu dan diserang oleh sang setan iblis. Julia yang haus kehangatan ini diberi belayan yang menghanyutkan dan tubuhnya mulai ditarik ke dalam ranjang. Sementara itu, tubuh Emy pun ditarik dan dibanting. Akan halnya Pendeta Eskibel sendiri, dia yang mesti mudah terpancing dengan daya tipu setan, telinganya digigit dan diancam akan dihabisi. Pendeta Amort menemukannya ketika ia sudah keluar dari kamar Henry. Lalu terdengarlah jeritan Emy dan Julia, mereka pun segera menghampirinya. Pendeta Amort membebaskan Julia dari dalam ranjang, lalu membantu Eskibel membebaskan Emy yang sedang dikerjai di dalam lemari kloset. Setelah kondisi di dalam kembali kondusif, Amort kemudian mengajak Eskibel untuk melihat apa yang telah ia temukan di luar sana. Dia memperlihatkan isi dalaman sumur, di sana terdapat segel lembaga Spanish Inquisition di atas tengkorak-tengkorak yang dipajang pada diding sumur. Sedikit background sejarah, Spanish Inquisition adalah lembaga bentukan kerajaan Spanyol yang berdiri dari abad ke-14 hingga ke-19 Masehi. Lembaga ini bertugas untuk memberantas umat yang menganut ajaran di luar Kristen Katolik. Metode yang diterapkan sangat kejam dan brutal. Tengkorak-tengkorak itu adalah kepala para korban yang menolak untuk dipaksa ngikut ajaran Kristen Katolik. Masa-masa paling gelap dalam sejarah gereja Spanyol. Amort curiga ada hal yang lebih tersembunyi di bawah sumur tersebut. Amort kemudian masuk ke dalam lorong dan tiba di lubang kemarin yang sempat menyemburkan api. Dia melihat ada segel fatikan pada dinding di balik dinding. Amort kemudian menubrak dinding tersebut dan dinding berikutnya yang merupakan sebuah pintu. Terkuaklah sebuah ruangan rahasia di mana di sana terdapat tengkorak dan karangka manusia yang dipajang di sekitar ruangan. Ruangan ini adalah sebuah katakom ruangan yang dipakai orang masa lalu untuk mengemburkan mayat manusia. Jasad yang di tengah adalah orang yang diberi perat sebagai pelindung terakhir. Seorang kardinal yang ditugaskan oleh fatikan sebagai harapan terakhir. Kerangka yang itu dipakai sebagai pelindung apabila sebuah proses pengusiran saiton berakhir dengan gagal. Sebuah proses yang dimaksudkan untuk menjadi rahasia fatikan untuk selamanya. Di fatikan sendiri, Sang Paus juga sedang melakukan telaahnya terhadap dokumen masa lalu. Sebuah dokumen latin dari kardinal pelindung terakhir yang melaporkan bahwa di biara San Sebastian telah dikubur sosok sebuah iblis yang sangat kuat dan durjana yang dimaksudkan untuk dikurung di sana selamanya. Seiring dengan itu, Eskibal pun mencoba untuk membuka gerbang menuju kurungan tersebut. Gerbang itu perlu kunci untuk membukanya. Amort kemudian memeriksa jasad Sang Kardinal. Dia menemukan kunci di dalam perutnya. Ketika dicobakan, kunci itu ternyata cocok dan bisa membuka gerbang tersebut. Saat itu sendiri di fatikan, Sang Paus langsung merasakan sebuah getaran yang hebat yang membuat dirinya kolap sambil memanggil nama Amort yang sedang ia khawatirkan keselamatannya. Sang Paus sampai harus diboyong ke IGD karena sakitnya yang mendadak itu. Sementara itu, kedua pendeta sendiri telah masuk ke ruangan tersebut yang makin dalam makin terasa bau sulfur makin terasa telah dekat dengan neraka. Ruangan di dalam tersebut adalah sebuah ruangan yang luas yang merupakan dasar dari sumur di atas tadi. Ada sebuah kursi singgah sana yang diduduki oleh kerangka biarawan de Ohada, pengusir setan terhebat yang pernah ada di masa lampau. Dari buku jurnal yang dipangku oleh jasad Sang Biarawan, didapat keterangan bahwa aksinya yang terakhir adalah untuk mengusir setan dari dalam meraga seorang kardinal yang mana setan ini bisa merasuki tubuh beberapa manusia secara bersamaan. Tubuh de Ohada juga berhasil dikuasai oleh setan itu dan hal tersebut terjadi di tahun 1475, momen di mana ia mengajukan dibentuknya Spanish Inquisition kepada Ratu Spanyol. Bisa disimpulkan bahwa aksi lembaga Spanish Inquisition itu sendiri, semua kekerasan dan penyiksaan yang dimulai dari tahun 1475 adalah sebuah aksi yang digerakkan oleh kekuatan iblis. Untuk itulah kenapa Fatikan merahasiakan dan menutupi segala hal yang terjadi di biara ini. Di dalam biara, Julia terbangun dengan Amy yang sudah tidak ada dalam pelukanya. Ia pun menyiapkan suntikan bius untuk kemudian berjalan menuju kamar Henry. Amy memang sedang berada di kamar itu, duduk berdua dengan adiknya. Mereka berdua kompak menjawab semua pertanyaan emaknya. Amy telah ikut dikuasai oleh Saiton. Julia kemudian menarik Amy, yang berakhir ia malah didorong ke atas dinding dan Amy, kakaknya itu dicekik dan diangkat dari atas lantai. Saat itu di dasar sumur, dari dalam jurnal tadi, pendeta Amort menemukan peta penyebaran dari 200 malaikat yang telah dipecat dari surga dan berubah wujud menjadi setan. Di halaman terakhir buku tersebut, terpampang rupa dari Sang Durjana yang dijuluki sebagai Raja Neraka. Dia menginginkan lokasi para rekannya untuk membuat sebuah armada kesetanan. Nama Iblis ini adalah Asmodeus. Ketika nama itu sudah bisa ditemukan, serta merta kekuatannya melemah, Julia dan Amy bisa lepas dari cengkeramanya. Amy berhasil menyuntikkan bius ke tubuh Henry dan bocil ini pun langsung pulas untuk sementara. Sementara itu, kedua pendeta masih tercenung dengan apa yang baru mereka temukan. Amort kini telah menyadari bahwa Sang Iblis memang sedang mengincar tubuhnya agar bisa ia gunakan untuk menyusup ke Fatikan dan mengulang momen di abad 14 itu. Namun kini Amort sudah punya modal untuk menaklukkan Iblis ini karena dia sudah tahu namanya halangan hanya akan datang dari diri mereka sendiri. Untuk itu, Amort pun langsung mengakui dosa di hadapan juniornya. Beberapa waktu lalu, pendeta Amort telah salah dalam mendiagnosa gejala yang dialami oleh Rosaria. Dia menyangka bahwa Rosaria yang terlihat menelan seekor burung kecil ini hanya terganggu mental belaka sehingga Sang Pendeta tidak melakukan pengusiran setan terhadap dirinya. Kecewa karena tidak dipercaya oleh Sang Pendeta, Rosaria membuktikan segala ucapannya. Dia memutuskan bunuh diri di depan Amort dengan menjatuhkan diri dari atas benteng kota Fatikan. Peristiwa ini yang sampai sekarang masih selalu menghantuinya. Setelah membersihkan diri, Pendeta Amort kemudian membersihkan personel-personel yang lain mempersiapkan mereka untuk menghadapi Iblis Durjana. Bebekuk itu pun mulai mengau menantang mereka. Pendeta Amort kembali mewanti-wanti bahwa Iblis ini akan menggunakan dosa mereka di masa lalu untuk melakukan tipu daya. Jadi harap mereka harus selalu fokus dan tidak terperdaya. Mereka berempat masuk ke dalam kamar dan berhadapan dengan Henry. Saiton langsung melakukan provokasi dan meminta agar Amort menyerahkan jiwa raganya. Provokasi itu dibalas dengan lantunan doa dan Sang Saiton langsung mengeluarkan kartu as pegangannya. Muncul imej Rosaria yang menyalahkan Amort atas nasibnya yang kini harus menjadi penghuni neraka. Pendeta Amort berjuang keras agar tidak terkena tipuan setan. Berikutnya giliran Eskibel yang dihantui oleh kemunculan bayangan Adela. Tubuh semoknya itu muncul dan meminta kasih sayang Sang Pendeta. Eskibel kali ini sudah mampu untuk menolak tipu daya Sang Iblis. Makin kuatlah para pendeta melontarkan doa-doanya seiring dengan meningkatnya daya tolak Sang Saiton untuk tidak kalah oleh guyuran doa. Pertempuran antara kedua belah pihak makin sengit dan akhirnya berkat kekuatan dua doa dari kedua pendeta setan pun berhasil ditaklukan. Tubuh milik Henry itu akhirnya melemas dan kini mulai muncul suara asli Henry memanggil emaknya. Dikira bahwa lemasnya Henry menjadi pertanda kalahnya setan para pendeta ternyata harus kembali siaga untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jahanam itu rupanya lagi stand-by di tubuh Amy dan kini dedek gemes ini pasang pose tarik kejang lalu merangkak bagaikan ratu kelabang siap-siap untuk mengeluarkan jurus andalan. Kini Saiton itu tidak poin meminta agar pendeta Amort menyerahkan jiwa raganya. Amort pastinya menolak tegas-tegas. Maka dari itu si reja neraka langsung membabibuta Amy dia pakai untuk menzolimi ibunya sementara Henry langsung ngegas lagi menyerang dua pendeta yang lagi lengah. Eskibel dicekiknya dan diangkat dari atas lantai. Saiton akan terus menyiksa keduanya jika Amort tidak mau menyerahkan diri. Kasihan melihat penderitaan orang lain Amort akhirnya menyerahkan dirinya. Dia mengucapkan kalimat pemasrahan itu dan setan pun mulai masuk merasuki tubuhnya. Saat itu semua orang langsung terlepas dari pengaruh itu. Eskibel lalu menghampiri Amort yang masih memiliki kesadaran Amort meminta agar juniornya ini segera mengambil salib dari tangannya. Amort menyuruh Eskibel untuk membebaskan keluarga Vasquez. Pertarungan kali ini hanya akan terjadi antara pihak iblis dan pendeta. Setelah mengantarkan keluarga Amerika itu menuju mobilnya Eskibel balik untuk membantu pendeta Amort. Di dalam Amort yang sudah dirasuki ini tetap berusaha agar sang iblis tidak menguasai dirinya secara penuh. Amort mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara gantung diri namun masih bisa dicegah oleh sang durjana. Ia kemudian lari menuju dasar sumur untuk memancing semburan api namun tetap sang iblis masih bisa mencegah tindakannya. Ketika akhirnya Eskibel berhasil menemukannya Amort sudah duduk di singgah sana biarawan de Ohada. Sang iblis berkata bahwa Amort sudah binasa. Ia menyuruh Eskibel untuk pulang saja. Eskibel tentu saja tidak mau terpengaruh segala ucapan setan. Ia percaya bahwa jiwa Amort masih berada di jasadnya. Sembari melantunkan doa ia meminta Amort untuk tetap pantang menyerah. Adu kekuatan yang hebat pun terjadi untuk melakukan perlawanan Seton sampai mengarahkan duet Rosario dan Adela secara berbarengan. Namun akhirnya berkat tuah dari seperangkat alat pengusir setan baik Adela maupun Rosario akhirnya bisa dilumpuhkan. Asmodius pun terdorong menuju sumur yang berisi sulfur. Kedua pendeta kemudian mendorongnya lebih dalam menuju kehancuran dengan untayan kalimat doa yang pamungkas. Iblis Raja Neraka ini bisa ditenggelamkan masuk ke dalam sumber api. Berakhir sudah perjuangan kedua pendeta ini di malam itu. Beberapa waktu kemudian lokasi biara San Sebastian akhirnya dibeli dari keluarga Vasquez oleh pihak Vatikan. Keluarga itu sendiri sudah dipulangkan ke Amerika dan Henry sudah pulih 100%. Temuan jurnal dari biarawan Doa Hada di dasar sumur sangat berguna bagi mereka. Kini pihak Vatikan sudah mendapatkan kisi-kisi dimana saja lokasi yang benar-benar terkutuk yang menjadi tempat para iblis. Pendeta Amort diserahi tugas untuk melanjutkan misinya memerangi para iblis itu. Dengan ditemani oleh pendeta Thomas Eskibel pendeta Amort konsisten menjalankan misinya menjadi pengusir satan bagi Vatikan hingga akhir hayatnya di tahun 2016 yang lalu. Selama perjalanan itu ia pun konsisten menulis buku salah satu di antaranya menjadi sumber dari cerita film ini. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis kita tim Sinotok cabut dulu sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao